PEMBACAAN 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 PORES CERTA SELATAN dan Kejaksaan Negeri CERTA SELATAN terkait dengan bagaimana supaya agenda pembacaan putusan tersebut bisa berlangsung secara tertib, aman, dan berwibawa. Karena bagaimanapun kita harus benar-benar menyimak pertimbangan hakim maupun putusan, tentu harus dalam suasana persidangan yang tertib dan nyaman. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat, Ferdis Sambo CS, selama 30 hari. Pengadilan Tinggi Jakarta sudah mengabulkan perpanjangan masa penahanan kedua ini. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai di bapak akhir. Fonis Ferdi Sambo, istri dan mantan anak buahnya segera dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana. Selamat petang, Pak Jamin. Selamat petang, Mbak Jilat. Pak Jamin, apa faktor yang memberatkan Hakim Difoni Sambo dan yang meringankan? Ya, tentu yang memberatkan dikatakan di sini yang sesuai dengan dakwa ancah sepenutup umum adalah beliau ini kan petinggi pori ya. Dan dia yang merencanakan otak daripada pelaku utama yang melakukan tindak pidana tersebut. Dia menggunakan pengaruh yang cukup tinggi. Yang meringankan dikatakan dalam tuntutan tidak ada. Tetapi dalam nota pembelaan disebutkan bahwa dia sudah memiliki prestasi yang cukup banyak ya. Prestasi yang sudah dilakukannya berulang-ulang sebagai pimpinan pori ya. Dalam hal ini adalah pimpinan propam gitu ya. Atau pimpinan yang melakukan tindakan-tindakan yang cukup besar dan mendapatkan penghargaan dari Presiden bahkan dari Kapolri. Nah inilah yang menjadi dasar dia memiliki prestasi. Nah nantinya kalau ini menjadi bahan pertimbangan dari Majedera Sakim maka kemungkinan hukumannya bisa lebih rendah dan ditutupan jaksa penutupan umum. Dan apakah ini sebenarnya boleh Pak jadi pertimbangan terkait dengan prestasinya dibalik dia juga sudah melakukan kejahatan itu? Ya tentunya kalau kita lihat dalam konteksnya ya dalam konteks prestasi seseorang ada dua kemungkinan apakah prestasi-prestasi itu menjadi dihilangkan karena ada suatu perbuatan yang dianggap cukup keji cukup kejam ya sehingga tidak perlu dipertimbangkan atau hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Pada umumnya dalam setiap perbuatan tentu ada hal-hal yang meringankan ya dan itu biasanya diberikan keringanan dalam hukuman tetapi kita lihat sebenarnya jaksa penuntun umum memberikan cerah karena kita ketahui dalam tuntutan jasa penuntun umum kan tidak disebutkan hal-hal yang meringankan tetapi tuntutannya ada seumur hidup kalau biasanya ya kalau tidak ada yang meringankan itu tuntutannya mati karena memang dalam konteks 340 itu ada hukuman mati tetapi kami tidak disebutkan hal-hal yang meringankan tetapi tuntutannya seumur hidup nah nanti kalau hakim bisa menerima nota pembelaan dari jasa penuntun umum maupun pribadi sambo yang mengatakan bahwasannya perlu untuk dipertimbangkan hal-hal prestasi sebagai suatu hal yang meringankan tentu ada kewajiban bagi hakim untuk memberikan ya keringanan hukuman dari tuntutan yang dia sampaikan oleh jasa penuntun umum ya kemungkinan besar ya tentu kalau dia tuntutan seumur hidup maka kalau ada hal yang meringankan menjadi tuntutan 20 tahun penjara baik kalau kita melihat Pak Jamin dari pembelaan terdakwa dan juga jawaban jaksa beberapa waktu lalu menurut Pak Jamin adakah kelemahan dari keduanya sebagai landasan hakim nantinya akan mengambil keputusan ya tentu kalau tujuan utama daripada tuntutan itu adalah maksimum ada dua yang pertama yang terkait dengan hukuman mati dan umum seumur hidup tetapi kalau tuntutan yang sudah disampaikan adalah tuntutan seumur hidup dengan tidak mempertimbangkan hal yang meringankan sedangkan hakim menilai itu layak untuk dipertimbangkan maka itu menjadi dasar bagi hakim untuk bisa menurunkan nah itu pandangan hakim atau hakim juga bisa berpandangan berbeda dengan pandangan dari jaksa penuntut umum karena Anda tidak mempertimbangkan hal yang meringankan tentukan maksimum bisa jadi dinaikkan menjadi hukuman mati jadi bisa ada dua kemungkinan itu yang terjadi Mbak Mila satu memasukkan dan menerima pertimbangan penasihat hukum menjadi suatu pertimbangan yang dapat menurunkan hukuman menjadi hukuman 20 tahun atau tetap perpandangan kepada dapuan jasa penuntut umum tidak ada hal yang meringankan dengan menaikkan hukuman menjadi hukuman mati atau yang ketiga kemungkinannya sama dengan apa yang dituntut oleh jasa penuntut umum dengan tidak mempertimbangkan hal yang meringankan dengan hukuman sumur hidup tapi kelihatannya apa sesuai dengan dapuan tuntutan jasa penuntut umum agak lebih kecil kemungkinannya lebih tepat ada dua kemungkinan menaikkan menjadi hukuman mati atau menurunkan hukuman menjadi hukuman sumur hidup berarti kalau misalnya tadi Pak Jamin disampaikan kalau misalnya ada penurunan begitu maksudnya lebih kecil dari tuntutan lebih ringan dari tuntutan kemungkinan hanya 20 tahun penjara begitu ya karena ada celah yang diberikan yang kelihatannya ada peluang itu yang di loophole yang disampaikan dalam tuntutan jasa karena jasa sendiri tidak mempertimbangkan terkait dengan hal yang meringankan padahal kan semua terdakwa itu kan ada hal-hal yang meringankan kecuali peti sapu sendiri yang tidak ada padahal itu layak untuk dipertimbangkan begitu contohnya menurut Majelisakit kalau menurunkan itu layak maka kemungkinannya lebih rendah dari penjaksa karena dikurangi dengan hal-hal yang meringankan baik kita akan lihat nanti hari Senin apakah ini akan lebih ringan ataupun lebih berat dari tuntutan jaksinya kita akan lihat bersama-sama terima kasih Pak Jamin Ginting Pakar Rokumpidana telah bergabung di iNewsroom pada sore hari ini Pemirsa Usai Jeddah akan ada informasi mengenai petugas gabungan yang masih mencari keberadaan pilot Susi Air informasinya Usai Jeddah terima kasih telah menonton!